Pemirsa untuk mengetahui suasana terkini di SMK Lingga Kencana Kami Sudah terhubung dengan rekan kami Iyung Rizky di Depok, Jawa Barat. Selamat malam Iyung. Untuk kondisi terkini di sekolah seperti apa Iyung? Baik Arita, memang saat ini kondisi sekolah masih seperti tadi, masih ramai dikunjungi oleh orang tua siswa. Dan saya mendapatkan informasi terbaru, sekitar ada 23 nama yang dirawat di puskesmas di daerah Subang. Dan memang saat ini anggota kepolisian dari Pores Metro Depok juga sudah datang dan melakukan berjaga-jaga di lokasi dan juga akan update informasi berkoordinasi dengan Pores Subang untuk mengetahui informasi di sana. Dan di sebelah saya saat ini sudah ada Ibu Sutilah yang mana anaknya saat ini sedang dirawat di salah satu puskesmas di Subang. Dan Ibu Sutilah, anak Ibu Sutilah ini berada di Ibu Satu ya Bu ya. Selamat malam Ibu. Selamat malam Pak. Bu, informasi terakhir yang Ibu dapatkan dari anak Ibu seperti apa nih? Alhamdulillah sih kalau anak saya ya cuma luka. Kecil, lecet-lecet aja gitu. Nggak terlalu menguatirkan. Anak Ibu saat ini apakah dirawat di puskesmas? Apakah pulang bersama teman-teman yang di bus dua dan bus tiga? Itu belum dapat informasi. Ini lagi nunggu informasinya. Anak Ibu sempat tadi berkomunikasi. Yang diceritakan oleh anak Ibu apa? Ya, ini jangan khawatir mah. Sayang, nggak apa-apa. Dia cerita tentang kondisi teman-temannya. Ada beberapa yang mengalahkan? Ya, kalau yang sekiranya itu lukanya parah itu dibawa ke rumah sakit. Kalau yang ringan-ringan di puskesmas. Untuk yang dua puluh tiga nama itu ada di puskesmas? Iya. Ada di puskesmas? Iya. Itu daftar yang di puskesmas. Untuk terakhir apakah Ibu berencana berangkat ke Subang atau seperti apa nih Ibu? Apa menunggu di sini aja nih? Nunggu informasi dulu. Gimana baiknya saya ikutin dulu. Baik, semoga yang terbaik ya Ibu ya. Terima kasih Ibu Ksutila. Ya, Arissa, bagi penjelasan dari Ibu Ksutila salah satu. Iyung, bisa Anda tanyakan kepada Ibu Ksutila untuk kondisi anaknya mengalami luka ringan. Lantas, apakah anaknya ini masih menanti tunggu sampai total sembuh? Atau ikut rombongan nantinya balik ke Jakarta? Balik ke Depok, sorang. Baik, tadi sempat ditanyakan, katanya Ibu Ksutila, dia akan menunggu hal yang paling terbaik untuk anaknya dan dia akan menunggu di lokasi ini ataupun nanti apabila harus ke Subang, dia akan berangkat ke Subang. Seperti itu, Arissa. Baik, berarti dengan kata lain, 23 nama ataupun 23 orang yang dirawat di puskesmas ini belum bisa kembali ke Depok pada malam hari ini ya, Iyung ya? Iya, untuk 23 nama adalah, menurut penjelasan dari Ibu Ksutila, nama yang dirawat di puskesmas, sementara untuk yang luka berat, dilarikan ke rumah sakit. Artinya ada list lain yang di rumah sakit yang diluar dari 23 nama tersebut, begitu Arissa. Iyung, bisakah Anda bertanya kembali kepada Ibu Ksutila, apakah beliau mendapatkan informasi mengenai dari pemerintah Depok ini akan menyediakan ambulans ataupun mobil jenazah untuk menjemput anak-anak SMK Lingga Rencana? Baik, Ibu Ksutila, kan anak Ibu, menurut penjelasan Ibu tadi lukanya lecet ya, Apakah itu nanti dirawat di Depok saja atau di Subang, Seperti apa? Saya sih ya, kalau memang semuanya sudah dibawa ke sini ya, dibawas sini aja. Kalau memang bisa dirawat di rumah, dirawat di rumah ya? Tadi Pemkot Depok menjelaskan akan memberikan ambulans atau bantuan armada untuk menjemput anak-anak yang bisa dibawa pulang. Apakah Ibu akan berencana ikut dengan pemerintah kota Depok, Ibu, ke sana? Insya Allah saya ya, gimana terbaiknya aja. Kalau memang harus dijemput ke sana ya saya ikut, kalau harus menunggu di sini ya saya ikut. Baik, Iyung. Baik, Arita. Baik, Iyung. Baik, Iyung. Sementara berarti sudah ada 23 nama yang keluar, di mana 23 orang ini dirawat di poskesmas, dan kami masih akan terus menanti perkembangan terkini, Iyung. Tetap bersama kami, Iyung.